Ya Mbak Eva selamat sore Ya Mbak Eva ini kita bakal ngomongin tentang 20 tahun tertunda RUU PRT menuju paripurna Mbak Eva sebagai inisiator RUU PRT ya Mbak Eva ya Ya Mbak Eva mungkin tau persis nih apa yang sebenarnya terjadi dan apa hambatan utama selama 20 tahun terakhir Sampai RUU PRT ini gak kunjung disahkan Mbak apa sih panggasan RUU PRT ini belum juga disahkan oleh DPR Mbak Eva Yang pertama ini disebut pekerja rumah tangga jangan disebut pembantu ya karena kalau pembantu gak ada cantolan hukumnya di konvensi PBB Tapi kalau kita ngomong pekerja rumah tangga ada konvensi 189 2011 yang terkait dengan kelayakan situasi kerja untuk pekerja domestik gitu ya Nah kenapa kok tersendat-sendat itu karena tidak ada komitmen yang kuat dari DPR ya selama 20 tahun keluar masuk keluar masuk ya Kemajuan yang paling besar itu ketika 2020 balek dengan dipimpin Pak Willy Aditya Nasdem akhirnya pasang badan Kalau sebelumnya diproses di komisi 9 itu posisinya tadi keluar masuk-keluar masuk ya gak jalan-jalan setelah diproses oleh balek Maka 1 Juli 2020 akhirnya balek bisa memproses draft untuk disetujui di balek Waktu itu PDIP dan Golkar yang tidak mau tapi tujuh yang lain mau Dari balek kemudian dibawa ke badan musyawarah untuk didaftarkan supaya dibawa ke Paripurna ya Ini terhenti 3,5 tahun di BAMUS karena Mbak Puan DPR tidak mau juga untuk membawa ke Paripurna Akhirnya kita koalisi sipil untuk undang-undang kita lobby ke istana terus tahun tanggal 18 Januari 2022 Eh 2023, 3,5 tahun ya macet di BAMUS Akhirnya Pak Jokowi mengajak 4 Menteri Perempuan ya untuk press conference Menyatakan dukungannya agar RUU ini diselesaikan Di DPR dan pemerintah bisa untuk mendukungnya melalui proses legislasi Tanggal tanggal berapa itu ya Mei Pak Jokowi sudah mengirimkan daftar isian masalah bersama surat presiden Yang menyatakan kesiapannya untuk memproses bersama dengan panja atau pansus di DPR Ini berhenti lagi 1,5 tahun jadi di mejanya Mbak Puan itu 1,5 tahun karena Mei 2023 tidak juga bergerak Hari ini saya mendengar setelah didesak terus oleh gerakan sipil yang mungkin akhirnya menerbitkan kasihan ya Pimpinan-pimpinan yang lain hari ini katanya draft itu dibawa kembali kembali untuk diteliti sebelum kemudian diproses lebih lanjut Jadi problemnya ada di Mbak Puan sih ya karena 2 kali beliau menghentikan proses registrasi RUU PPRT Ya Mbak Eva panjang sekali tadi prosesnya keluar masuk kemudian dibawa lagi ke istana ke segala macam Sehingga ada stak 2 kali di salah satu pimpinan Kemudian Mbak Eva Sobat Medkom mungkin butuh tahu Mbak Eva kenapa perjuangan yang sangat panjang ini harus digolkan Mbak Eva Apa sih sebenarnya yang sangat penting dalam konteks sosial dan ekonomi saat ini untuk RUU PPRT ini disahkan menjadi undang-undang Mbak Eva Satu mereka sudah mereka jumlahnya banyak tapi gak ada gak ada negara di dalam proses ini ya Tidak diurus kalau ada kasus juga kita menggunakan undang-undang yang tidak sesuai undang-undang KDRT Karena selama ini polisi atau aparat hukum melihatnya bahwa kalau KDRT itu adalah berkaitan dengan keluarga langsung Tetapi yang dengan anggota keluarga yang tidak hubungan darah gak diproses ya Karena gak ada undang-undang khusus untuk ini Dan banyak sekali kasus dimana yang saya terima dari Jala BRT setiap hari paling tidak ada dua korban yang melaporkan kepada Jala BRT Mereka mengalami kekerasan Entah karena ditipu agen Entah disiksa Saya sendiri pernah menampingi dua korban ya Yang satu itu Kotimah Itu yang disiksa tujuh orang dalam keluarga yang sampai kakinya disiram air yang mendidih ya Dan di rumah sakit Polri sampai dua bulan lebih itu Lalu satu lagi yang saya sedih sekali ya Risky Risky dari Cianjur Ini sudah kita bawa ke KSP Sudah ketemu Pak Bahres Krim Langsung Gak diproses tuh sampai sekarang Padahal kita membawanya itu November 2022 kalau gak salah Jadi sudah hampir dua tahun itu gak jalan juga Jadi ini yang saya buat Komitmen terhadap para BRT ini sangat rendah Dan nyaris seperti mentoleransi praktek-praktek perbudakan modern Itu kita biarkan saja Jadi sedih saya disitu Ya Mbak Eva Tadi juga diceritakan Mbak Eva Mendampingi dua korban Sementara setiap hari juga ada dua korban yang melakukan Kalau mereka mendapatkan kekerasan Dan negara tidak hadir disitu Mbak Eva Tapi apa saja sebenarnya Poin-poin krusial yang diatur dalam RUPRT ini Dan tentu saja ketika sudah dijadikan undang-undang Maka harus diimplementasikan Seperti apa implementasinya nanti Mbak Eva? Terus terang kalau dianalisis oleh Komnas Perempuan Terus dianalisis oleh teman-teman yang ahli hukum ketenaga kerjaan RUU ini sangat lemah Karena tidak memuat tiga ketentuan di dalam asas ketenaga kerjaan Yang pertama upah Kalau di dalam konvensi seharusnya upah itu ada upah minimum Ya karena melindungi kan ya Kemudian yang kedua tentang hari libur Hari libur ini kalau ketentuan konvensi Harusnya mengikuti kalender nasional Jadi kalau hari minggu ya harusnya libur mereka Kemudian yang ketiga tentang jam kerja Jam kerja itu kalau di ketentuan umum Harusnya from nine to five gitu ya setiap hari Ini kita nggak muat semua di undang-undang RUU ini Semuanya diserahkan kepada musyawarah mufakat Antara majikan ya kita ngomong majikan aja Majikan dan PRT Artinya lemah banget kalau istilahnya Pak Aditya ya Ini betul-betul selemah-lemah iman Karena perlindungannya itu kecil sekali Lalu apa yang kok kita terus minta Kita pengen agar PRT jangan lagi disebut membantu Jangan lagi disebut ART Karena nanti perlakuannya seenak-enak yang melekat di dalam PRT Di dalam majikan kan Misalkan kalau ART-nya Bang Hotman Ya bajunya mini kan terserah ya Bang Hotman ya Kalau ini PRT ya harus diperlakukan seperti pekerja umumnya Jadi tanggung jawab well-being Dikasih makan karena tinggal di sana Kemudian dilindungi juga Dari Jangan sampai kemudian diberikan tempat yang tidak layak Dan kemudian juga diperlakukan dengan tidak layak Kalau pekerja itu harus mengikuti kepantasan ya Kelayaan tidak boleh seenak-enak person majikan tersebut gitu Jadi pengakuan yang pertama Yang kedua Perlindungan Jadi pengakuan yang melekat sebagai pekerja ya seperti tadi ya Jam kerja, upah yang layak, istirahat, dan seterusnya Kemudian yang berikutnya karena dia pekerja Maka dia bisa dapat asuransi dari BPJS ya BPJS Ketenaga Kerjaan Misalkan di skema itu yang paling murah itu ya 20 ribu per bulan Karena mereka semua Upahnya dibawa UFR Sepatutnya Iuran asuransi bulanan ini dibayar oleh majikannya Kayak gitu Seharga kopi satu gitu ya Tapi kalau majikannya yang baik hati Harusnya juga kematian Kemudian juga kalau sakit Itu iurannya lebih tinggi lagi Mungkin 160 kayak gitu Itu dibebaskan Tidak dipaksa kita Sudah terserah Tapi paling tidak ada perlindungan Jadi dua kita harapkan dari undang-undang Yang selemah-lemah iman ini adalah Pengakuan sebagai pekerja Dan juga perlindungan Karena mereka semua adalah Kaum du'afa Dan sesuai dengan undang-undang fakir miskin Mereka itu harusnya berhak dengan BPJS Bansos Tapi BPJS Bansos itu kan diberikannya Berbasis KTP Kayak COVID kemarin ya DKI kan bagi-bagi untuk penduduknya Ketika teman-teman PRT Yang dari luar Jakarta itu Sangat membutuhkan Karena disuruh keluar Dari rumahnya majikan Terus mereka ditampung Ketika mau mengakses itu Pemuda DKI Tidak mau Kenapa? Karena mereka Tidak punya KTP DKI Jadi kita berharap dengan Undang-undang ini nanti Disahkan Ada perombakan Agar Kebijakan BPJS itu melekat pada orang Jangan melekat pada KTP Jadi PRT walaupun cianjur Kalau disini Ya dikasih Jadi contohnya Seperti di Filipin ya Mereka Di KTP-nya Sudah dikasih Profesi PRT gitu Jadi kalau Di KTP sudah ada Profesinya PRT Itu nanti Dimanapun Harusnya dapat Bantuan Sosial Karena mereka berhak Ya Mbak Tadi saya catat Ada 30 win lemah Dalam RUINnya Itu tidak Tidak dipasang Upah Hari libur Dan jam kerja Yang merupakan hal yang Sangat penting Namun ada Ada dua hal juga Yang nantinya harus Diperhatikan Yaitu pengakuan Dan perlindungan Termasuk tadi Soal BPJS Pelagang Kerjaan Dan Asuransi Ketika terjadi sesuatu Maka mereka Dilindungi Tidak melekat Untuk Domisili KTP-nya Tapi melekat pada Orangnya Mbak Eva Pemerintah Atau lembaga terkait Kan harus memastikan Ini berjalan efektif Kira-kira apa yang harus Dilakukan oleh pemerintah Dan bagaimana Menyosialisasikan ini Untuk sampai ke PRT-nya Sampai ke calon Nanti di tempat dia bekerja Dan perangkat-perangkat Pemerintah Hingga yang terkecil Di negara ini Ya Itu akan Punya masa transisi Ya Periode untuk Pemerintah Menyiapkan segalanya Kalau yang ini Mungkin perombakan Untuk BPJS Kesehatan Dan BPJS Bansos Itu juga akan Diperlukan Tetapi Itu masalah yang Menurut saya Tidak terlalu fundamental Dibandingkan Misalkan Undang-undang KIA Yang baru Disahkan Dimana Bapak-bapak Juga bisa Cuti Itu kan Hal yang baru banget Kalau sekarang ini Tidak mengubah Keadaan yang Terlalu drastis Seperti KIA itu Misalkan Nah Tentu ada Masa periode Transisi Yang nanti Bisa Memberikan Waktu Kepada Pemerintah Untuk Menyesuaikan Regulasi Dan kepada Para pihak Untuk Melakukan Sosialisasi Agar Kemudian Bisa Dilaksanakan Contohnya Di dalam RUU BPRT Ini Kita mengharap Dan Menamanahkan Ikatan Kontrak kerja Itu dalam Perjanjian kerja Ini kan ada yang Sudah pakai Ada yang enggak Perjanjian kerja Ini kan Menguntungkan 12 pihak Jadi yang Majikan Tidak akan Kedumel lagi Ditipu Tiba-tiba Pergi Terus Kena Trafficking PRT Ini Kriminalisasi Ini Hanya Untuk Agen Karena Agen Tidak Boleh Memperdagangkan Orang Memperdagangkan PRT Maka Harus legal Meski demikian Di dalam Draft itu Juga Diperbolehkan Merekrut Dengan Cara tradisional Misalkan PRT Bawa Temennya PRT Tapi Apapun Jalurnya Harus ada Perjanjian kerja Antara Majikan Dan PRT Yang disitu Diatur semuanya Mulai Gajinya berapa Yang Majikannya Ridho Karena kan Semua PR Semua rumah tangga Itu kayaknya Punya PRT Untuk Gaji Umr Karena Dia sendiri Dibawa Umr Tapi Kedua belah pihak Itu berapa Ridho Kemudian Liburnya Seperti apa Kalau teman-teman PRT kan Sukanya Liburnya Dikumpulin Sehingga Pas Lebaran Nanti Dia Tidak pulang Dua minggu Misalkan Itu juga Sangat fleksibel Disitu Kenapa Kita Tidak Mengikuti Asas Di dalam Undang-undang Perburuan Yang Nine to five Ataupun Kalender Merah Itu kita Tidak Ikuti Jam kerja Juga Demikian Karena Teman-teman DPR Kan Pulangnya Mesti malam Dari DPR Itu Meminta Mereka Bekerja Juga Tidak Apa Karena Paginya Dia istirahat Ketika Majikannya Tidak Ada Tapi Ketika Pulang Itu Bisa Untuk Kemudian Jam kerjanya Fleksibel Begitu Jadi Akan ada Periode Transisi Tapi Tidak Terlalu Fundamental Karena Sebetulnya Apa yang Sekarang Sedang Berlangsung Yang Sudah Baik Itu Hanya Diformalkan Yang Kurang Baik Yang Kemudian Disesuaikan Terutama Adalah Perjanjian Kerja Yang Harus Diketahui Oleh RT RWS Tempat Kenapa Karena Penyiksaan Yang Selama Ini Terjadi Selalu Karena RT RWS Tidak Dilibatkan Jadi Tiba-tiba Ada PRT Yang Keluar Dengan Banyak Luka Ternyata Disitu Ada Pak RT Baru Bingung Kita Menghindari Itu Itu Saja Jadi Tidak Ada Kerugian Dan Malah Menguntungkan Dan Melindungi Majikan Dan PRT Ketika Kita Implementasikan Harus Ada Perjanjian Kerja Antara Dua Pelatih Ya Mbak Eva Tadi kita Udah Ngobrol panjang Banget Tentang Prosesnya Apa Yang Diperlukan Apa Yang Menjadi Kelemahan Dan Apa Yang Diharapkan Mbak Eva Hingga Hari ini Tadi memang Sudah disempat Disinggung Sedikit Kalau Kalau DPR Bagaimana Peta Dukungan Fraksi Untuk RUU PRT Ini Mbak Eva Terupdate Pada Saat Bulan Maret Pada Saat Mbak Puan Memimpin Pengesahan RUU Ini Untuk Disetujui Sebagai Inisiatif DPR Itu Full Semua Setuju Akhirnya PDIP Dan Golkar Yang Awalnya Tidak Setuju Di Balek Itu Mendukung Semua Ketika Kita Tahu Statement Dari Teman-teman Golkar Misalkan Karena Pak Presiden Yang Kita Dukung Setuju Kita Ikut Setuju PDIP Juga Yang Mimpin Mbak Puan Sendiri Tidak Ada Keberatan Dan Graf Yang Dikirim Seknek Atau Ke Presiden Itu Adalah Yang Digedok Oleh Mbak Puan Pada Bulan Maret 2023 Namun Mbak Puan Menggunakan Apa Itu Power Personal Beliau Sebagai Ketua DPR Untuk Menerima Surat Mendisposisi Untuk Segera Ditindak Lanjuti Ini Tidak Dilakukan Mbak Puan Sehingga Terhenti Satu Setengah Tahun Nah Ini Teman-teman Mendesak Lagi Mudah-mudahan Setelah Ini Bisa Bergerak Dan Bisa Disahkan Sebelum Periode DPR Periode Ini Selesai Satu Oktober Itu Ya Mbak Masih Ada Waktu Beberapa Bulan Lagi Untuk Kemudian RUU Ini Bisa Menjadi Undang-Undang Mbak Bagaimana Mbak Melihat Nanti Masa Depan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia Setelah RUU Nanti Disahkan Mbak Pertama RUU Ini Simple Tidak Mungkin Akan Berlarut-larut RUU Ciptaker Yang Tebalnya Seribu Halaman Lebih Itu Bisa Selesai Dua Bulan Atau Yang Terakhir RUU Tentang Pemerintahan DKI Di Proses Empat Hari Walaupun Disitu Ada Isu-isu Yang Menurut Kita Serius Harus Dibahas Memang Perubahan Yang Dulunya DKI Bukan Aglomerasi Kemudian Sekarang Aglomerasi Kan Berarti Serius Itu Bisa Jadi Kalau RUU Ini Disetujui Dan Panja Dibentuk Dibalek Itu Pak Wakil Menteri Hukum Dan HAM Pak Edy Waktu itu Ngomong Ini Gampang Sekali Dibandingkan Undang-Undang TPKS Karena Banyak Norma Baru Di TPKS Yang Ini Tidak Ada Jadi Harusnya Bisa Cepat Nah Kemudian Kalau Ini Cepat Dan Kemudian Disahkan Tentu Yang Gembira Bukan Hanya PRT Dalam Negeri Mbak PRT Luar Negeri Juga Akan Gembira Sekali Kenapa Tidak Punyai Daya Saing Sekuat PRT Di Filipina Kalau Di Filipina Itu Gajinya Lebih Tinggi Kalau Ada Kasus Itu Langsung Ditindak Lanjuti Kenapa Karena Majikan Di Sana Oh Ini Pemerintah Filipina Sangat Serius Mengurusi PRT Yang Bekerja Di Luar Negeri Kalau Di Indonesia Dikecein Ngapain Kamu Negaramu Aja Nggak Peduli Gitu Jadi PRT Luar Negeri Sudah Berapa Kali Ikut Aksi Bersama Kita Pengen Agar Ini Digulkan Supaya Bargaining Position Mereka Meningkat Termasuk Gaji Mereka Meningkat Kemudian Yang Kedua Tentu PRT Dalam Negeri Kalau Kemudian Undang-Undang Ini Diisahkan Tentu Mereka Lebih Terlindungi Nggak Kemudian Menjadi Rentan Terhadap Perlakuan Perlakuan Majikan Yang Hentikan Begitu Jadi Semua Makin Terlindungi Dan Yang Kedua Perekonomian Ketiga Perekonomian Akan Membaik Karena Studi Menunjukkan Pengesahan Undang-Undang PPRT Di Kanada Di Kanada Itu Bisa Menghemat Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Karena Mereka Bisa Mengalihkan Beban Perawatan Orang Sakit Kepada Para PRT Kemudian Yang Kedua Daya Beli Masyarakat Akan Naik Kalau PRT Terlindungi Karena Kemudian PRT Nya Juga Secure Punya Duit Untuk Dibelanjakan Melindungi Lima Minimal Lima Keluarga Mereka Di Kampung Dan Majikannya Juga Akan Happy Kenapa Karena PRT Kemudian Membantu Ngirit Kalau Dia Harus Menitipkan Anaknya Di Penitipan Yang Profesional Itu Bisa Lima Juta Kan Perbulan Tapi Kalau Ada PRT Mereka Bisa Ngirit Biaya Itu Sehingga Daya Beli Untuk Belanja Yang Lain Juga Akan Meningkat Yang Berikutnya Adalah Partisipasi Perempuan Ke Sektor Formal Akan Meningkat Karena Sekarang Ibu-ibu Yang Sudah Punya Ijazah S2 S1 Itu Bisa Bekerja Di Sektor Formal Karena PRT Menggantikan Fungsi Dia Untuk Domestic Rolenya Itu Jadi Itu Yang Secara Perekonomian Nasional Akan Membaik Produktivitas Nasional Akan Naik Pertumbuhan Ekonomi Akan Naik Secara Home Atau Household Ekonomi Juga Akan Membaik Dan Terutama Untuk Keluarga PRT Sendiri Ini Akan Meningkatkan Marwah Indonesia Sudah Masuk G20 Tapi Menutup Mata Terhadap Fenomena Yang Bisa Menjebak Kita Kepada Praktek Perbudakan Modern Baik Mbak Eva Terima kasih Kita berharap RUU PRT Segera Disahkan Menjadi Undang-Undang Di masa Periode DPR Tahun Ini Mbak Eva Terima kasih Sudah bergabung Bersama Medcom Hari ini Mbak Eva Terima kasih